Ya kalau kita gak menjabat di tahun yang bersangkutan semestinya tidak bisa mendapatkan bagian itu. Bapak sebagai pemilikan kebijakan yang baru harusnya bertindak adil. Ini yang kita juga heran ada apa di sini. Terima kasih telah menonton! 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 Sebelum-sebelumnya Tapi ini Bila hubung saya tidak mau taruh itu campur Ini mungkin salah satu pertanyaan saja Saya dikatakan Direktur telah salah membagi dan menerima jasa produksi Jadi yang dianggap membagi Dan menerima itu yang salah adalah Direktur Itu sebenarnya menurut Perjalanan 1 tahun 2013 Yang membaginya bukan Direktur seharusnya Tapi ditetapkan oleh Bupati Setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas Dan kemampuan PDR Jadi sebenarnya tidak betul Kalau seandainya disebut Direktur yang membagi Berdasarkan dari Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 Nah, kalau saya boleh bicara tentang Pronologi sedikit Pak Yang membagi ini memang betul-betul Dewan Pengawas Jadi mereka apa tanggal 12 Agustus 2019 Jauh 9 pagi di rumah dinasegda Sebagai ketua jawas Dan kemudian yang hadir Ketua, Sekretaris, dan Ambotta Nah, kemudian pada saat itu Mereka memberikan dua opsi pendapat Kepada Bupati selaku KPN Mana yang akan mau diambil Dan dalam noturan rapat itu jelas disebutkan Yang mendapat bagian adalah Direktur Dan bukan mantan Direktur Karena pada tanggal 31 Juli 2019 Pak Adif Istri Pak Adif Itu sudah menandatangani bahwa Mereka beliau hanya menerima Sekian jumlahnya Waktu itu 16 juta sekian Dari jasa produksi itu Jadi sudah clear di mereka Ditandatangani oleh istri Pak Adif Disaksikan oleh kuasa hukumnya Ketua RT yang ada di sana Kemudian Adik Al-Makum Dan kami juga ikut hadir Saat mana bertangani Artinya Jaskrotus clear Pak Adif sudah menerima Al-Makum kuatnya Pak Adif Sudah menerima itu semuanya Dan sisanya itu diserahkan kepada Bupati untuk Melakukan pembagian sesuai dengan yang beliau Menjadi kebijakan beliau Itu tanggal 31 Juli Sedangkan pembagiannya tanggal 12 Agustus Kemudian Setelah itu Ada dua pendapat yang disebutkan Pendapat pertama 70-30 Pendapat kedua 80-20 Ini sebenarnya kalau ada Buka jelasnya bisa kita kontrol Nah kemudian Di dalam pembagian itu Mereka juga mengatakan bahwa Pembagian 70-30 dengan 80-20 ini Diasa sesuai dengan kebiasaan Dimana dulu 50-50 Nah cuman saya sampaikan kepada Bapak Ubat Pak Saya selalu punya semangat yang kuat Untuk memberikan kesihatan kepada karyawan Kalau seandainya Pembagian yang itu 50-50 Pak Empat orang saja Direktur Dewan Pengawas Tiga orang mendapatkan 50% Kemudian karyawan yang puluhan Atau ratusan orang Mendapatkan 50% Tetap tidak adilnya Maka kemudian Saya mengusulkan kepada Pak Bupati Untuk pembagian Sesuai dengan Aspirasi dari teman-teman Itu 80-20 Pendapat saya itu kemudian Usulat saya itu kemudian Tidak diterima oleh Dewan Pengawas Dan mereka mengusulkan Yang 70-30 Dan itu yang disetujui oleh Bupati Nah ketika Selesaikan rapat itu Saya sampaikan lagi ke Pak Bupati Pak 70-30 itu terlalu besar Karyawan akan protes Mereka barusan kemarin demo Ketika zaman Pak Adi Ini bisa demo lagi Pak Karena sudah lama mereka menampilkan Giaspro itu Akhirnya kemudian Pak Bupati mengatakan Sudah Tahu atur aja Bagaimana caranya 80-20 Nah kemudian Setelah Ini Apa Mendapatkan Kebijakan seperti itu Maka kemudian Surat dari Dewan Pengawas itu Itu membuat Apa namanya Surat kepada Direktur Untuk mencairkan dana tadi Dengan pembagian Sesuai yang disampaikan oleh Pak Bupati Dan kemudian nanti Ada pembagian yang Istilahnya dibuat tangan Untuk supaya Karyawan itu Bisa menerima Haknya 80-20 Yang menghitung waktu itu Adalah Pak Ramlan Pak Rusli Saya Dan Kasubak Umum Pak Saipu Kasni Menghitungnya dari Bapak lihat disitu Tandanya boleh dilihat Tanggal 20 Agustus 2019 Jam 13.42 Ini pertama Filenya dibuat Ketika kita mulai Netip Membagi Pak Direktur Pak Saipu dapat sekian Pak Sedat Dapat sekian Dewan Pengawas Dapat sekian Karyawan dapat sekian Mereka menyusurnya ini Cukup alat Sampai malam Mereka yang ikut Membagi Waktu itu Korangkan sepak pulang Dan kemudian Karena Pak Ramlan pulang Pak Rusli sempatnya Pak Ji Ini Pengbaginya sekian Sekian Setuju aja Setuju aja Akhirnya dengan dasar inilah Maka kemudian Dibagi Jadi Disini Menegaskan bahwa Terima kasih Terima kasih Pak Gazali Pak Gazali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Supaya Terima kasih 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 Sehingga Sehingga kemudian Kalau bahasanya Sehingga saya Habis itu Pak Ramlan yang ngomong Ada jurus prudensi Kalau bahasa dia itu Jurus prudensi itu Yang pernah kerja di sebelumnya Di PDAE Makassar Di PDAE Makassar itu Mereka membagi Jasa produksi Dan yang menerima Jasa produksinya Adalah direktur Yang sedang bertugas Padahal dia baru Dilantik beberapa bulan Itu yang terjadi Di Makassar Dan yang ini Kemudian disampaikan Oleh dalam pengawas Ketika mereka berdiskusi Dengan Pak Bupati Sehingga kemudian Itu menjadi salah satu pertimbangan Bagi Pak Bupati Selaku KPN Jadi memang disampaikan Tentang Tadi 2016 2017 Memang Pak Bupati Paham Dan saya yakin Bupati cukup bijak Dan orangnya sangat cerdas Untuk melihat Setiap persoalan Secara mendalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.